Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Simbolnya bintik-bintik seperti komedo hitam dan komedo putih. Pada kasus parah seperti komedo yang berisi nanah dan kista, jenis ini biasanya akan meninggalkan bekas luka. Kemunculan jerawat di kulit ditandai dengan tanda-tanda seperti kulit yang berminyak dan muncul bintik-bintik, bahkan kadang kulit terasa panas dan sakit saat disentuh. Telakanya, wajahlah yang jadi bagian pada tubuh yang paling sering mengalami jerawat. Munculnya jerawat juga tak membedakan jenis kelamin. Jerawat bisa menyerang siapapun, baik pria maupun wanita dan pada usia berapapun. Para remaja dengan usia 14 sampai 19 tahun, sangat mudah terkena jerawat. Penyebabnya disebutkan karena perubahan kadar hormon selama masa puber, yang mempengaruhi kelenjar penghasil minyak atau sebum yang terletak dekat dengan folikel. Rambut di kulit Karena aktivitas kelenjar ini meningkat, maka produksi sebum pada wajah juga meningkat. Tumpukan sebum ini kemudian akan bercampur dengan kotoran dan sel kulit yang mati, yang berakibat pada pori-pori yang tersumbat. Pada kondisi kulit seperti inilah bakteri Propionobacterium agnes yang merupakan bakteri. Penyebab jerawat akan berkembang dengan cepat. Tindakan pencegahan merupakan cara yang terbaik untuk mengatasi jerawat. Upaya pencegahan munculnya jerawat ini diantaranya. Jaga kebersihan kulit di area yang berjerawat. Bersihkan area tersebut dengan menggunakan pembersih atau sabun wajah sebanyak dua kali sehari. Gosok kulit dengan lembut agar tidak mengalami iritasi. Namun seringkali setelah sembuh, jerawat menimbulkan bekas nuka kadang akibat dari memencet sembarangan. Hal ini tentu mengurangi rasa percaya diri. Bekas jerawat yang masih tampak jelas di wajah terasa sangat mengganggu. Anda mungkin telah melakukan berbagai macam cara untuk menghilangkan bekas jerawat. Baik dengan berobat ke dokter kulit ataupun dengan mencoba berbagai macam produk obat-obatan. Yang tentunya akan menguras kantong Anda. Akan tetapi ada alternatif yang lain daripada menggunakan berbagai macam produk yang mahal dan Belum tentu cocok untuk kulit Anda. Cara yang sebaiknya Anda lakukan adalah menggunakan bahan alami untuk menghilangkan jerawat dan Bekas jerawat yang timbul. Berikut tipsnya. 1. Baking soda Baking soda banyak digunakan untuk proses pembuatan kue. Namun ternyata juga bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Bahan ini bisa digunakan sebagai cara menghilangkan noda hitam bekas jerawat. Karena baking soda terdiri dari kristal sodium bicarbonate yang berfungsi untuk mengelupas kulit mati pada saat digunakan sebagai skru pembersih. Cara menggunakannya Siapkan beberapa sendok teh baking soda. Air secukupnya. Campurkan hingga mengental. Oleskan pada area bekas jerawat dan pijit-pijit. Diamkan selama 2 menit. Basuh wajah dengan air hangat. Oleskan pelembab alami, minyak kelapa, atau minyak zaitun. 2. Kentang Kentang mengandung vitamin dan mineral yang mampu untuk menyembuhkan kulit dan menghilangkan. Bekas jerawat dan flek hitam. Caranya mudah saja. Iris kentang tipis-tipis dan tempelkan pada area bekas jerawat. Biarkan selama 10 menit. Cuci wajah dengan air bersih. Lakukan perawatan ini sebanyak 3 kali dalam seminggu. 3. Mentimun Kandungan vitamin A, vitamin C, dan magnesium yang ada pada mentimun sangat bermanfaat bagi kulit. Mentimun juga mampu untuk menghidrasi kulit. Cara alami menghilangkan bekas jerawat dengan mentimun. Iris tipis-tipis mentimun secukupnya. Taruh di atas kulit bekas jerawat Anda. Biarkan dulu selama 30 menit. Bilas wajah Anda dengan air dingin. 4. Lidah buaya Tumbuhan ini sudah tidak asing lagi khasiatnya. Selain banyak digunakan sebagai bahan perawatan rambut, lidah buaya juga bermanfaat untuk menyehatkan kulit. Lidah buaya mengandung zat alusin yang berfungsi untuk menghambat pembentukan melanin yang menyebabkan kulit menjadi gelap. Anda dapat menghilangkan bekas jerawat atau flek hitam bekas jerawat dengan cara mengoleskan gel lidah buaya pada kulit yang bermasalah. Cara menghilangkan bekas jerawat dengan cepat menggunakan lidah buaya. Ambil daun lidah buaya dan potong menjadi beberapa bagian, lalu kupas kulitnya. Keluarkan dan ambil gel lidah buaya, haluskan dulu. Lalu oleskan pada wajah Anda. Diamkan selama 10-15 menit. Bilas wajah dengan menggunakan air hangat. 5. Lemon Pada air perasan lemon terdapat kandungan asam alfahidroksi alami AHA yang mampu untuk menghilangkan flek hitam bekas jerawat. Juga berfungsi untuk mempercepat penyembuhan dan revitalisasi kulit. Cara menghilangkan bekas jerawat dengan cepat menggunakan lemon. Belah buah lemon menjadi dua bagian, dan peras. Oleskan air perasan lemon pada bekas jerawat. Diamkan sampai kering. Bilas wajah dengan air bersih, lalu gunakan pelembab untuk menjaga kelembaban kulit. Lakukan perawatan ini setiap 2 atau 3 hari sekali. 6. Gula Satu lagi cara menghilangkan jerawat dan bekas jerawat secara alami. Gunakanlah gula sebagai skrup. Pada tebu terdapat asam glikolat dan asam alfahidroksi yang mampu untuk membersihkan kulit mati dan meningkatkan pembentukan jaringan sel baru. Caranya Siapkan gula dan minyak zaitun. Takar dengan perbandingan 2 banding 1. 5 tetes jus lemon. Campurkan semuanya hingga merata. Aplikasikan masker skrup gula dengan cara mengoleskan pada bekas jerawat. Diamkan dulu selama 15 menit. Bilas dengan air hangat dan gunakan pelembab alami. Lakukan setiap 2 atau 3 kali sehari. 7. Tomat Tomat mengandung vitamin A dan C yang bermanfaat untuk kulit. Tomat mampu untuk mengencangkan kulit juga bisa cepat menghilangkan bekas jerawat. Simak caranya. Siapkan buah tomat. Iris tomat tipis-tipis. Tempelkan pada area bekas jerawat. Diamkan dulu selama 10-15 menit. 8. Bawang Putih Bawang Putih, selain sebagai salah satu bahan pemengkap bumbu dapur, juga dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Kandungan pada bawang putih, yaitu senyawa pihak remonon sulfur mengandung antibakteria. Mampu menghilangkan bekas jerawat, lakukan hal ini. Siapkan bawang putih secukupnya. Masukkan bawang putih ke dalam blender dan haluskan. Oleskan pada bekas jerawat. Biarkan selama 2 menit. Bilas dengan air hangat. 9. Madu Madu bisa juga digunakan sebagai cara menghilangkan bekas jerawat dengan cepat. Karena bahan alami pada madu sangat banyak manfaatnya. Kandungan antibiotiknya mampu mencegah infeksi penyebab radang pada jerawat. Caranya adalah, siapkan madu murni. Oleskan pada bekas jerawat. Biarkan hingga madu mengeri. Bilas dan bersihkan dengan air hangat. 10. Es Batu Es batu ternyata juga bisa diaplikasikan sebagai cara menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena sifat dingin pada es batu mampu untuk mengecilkan pori-pori kulit dan meningkatkan sirkulasi darah pada kulit. Caranya adalah, ambil es batu dari dalam freezer. Oleskan es batu pada area bekas jerawat. Biarkan selama beberapa menit. Demikianlah beberapa cara alami menghilangkan bekas jerawat yang lebih aman dan hemat bagi Anda. Hasil bisa berbeda. Informasi dan pernyataan yang dibuat adalah untuk tujuan pendidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!